Di tengah upaya merevitalisasi pasar rakyat, pemerintah Kabupaten Gianyar terus mendorong peningkatan PAD. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Disperindak diminta mengoptimalkan retribusi pedagang untuk meningkatkan PAD Kabupaten Gianyar tahun 2023. Ketua Komisi 3 DPRD Gianyar Putu Gede Pebriantara mengungkapkan pada 2022 lalu, Dinas Perindustrian dan Perdagangan tidak memungut retribusi pedagang di Pasar Seni Sukawati dan Pasar Rakyat Gianyar. Hal tersebut karena saat itu Pasar Seni Sukawati dan Pasar Rakyat Gianyar baru berdiri. Tahun 2023 ini, pemerintah Kabupaten Gianyar melalui Disperindak diminta memaksimalkan pemungutan retribusi pedagang, terutama di Pasar Seni Sukawati dan Pasar Rakyat Gianyar. Menurutnya, beroperasinya Pasar Seni Sukawati dan Pasar Rakyat Gianyar akan mampu mendongkrak pendapatan dari retribusi pedagang. Sementara pembangunan Pasar Ubud menjelang rampung.